Bagi Anda, generasi 80-an dan 90-an tentu akrab dengan peralatan elektronik seperti tape recorder ataupun radio transistor yang sekarang sudah tidak lagi diproduksi. Nah, puluhan peralatan elektronik jadul tapi tadi dipamerkan di Surabaya dan pameran ini cocok untuk bernostalgia mengisi waktu di akhir pekan. Radio, televisi, tape, alat perekam keluaran era 1970, 80, dan 90-an ini mungkin tampak asing bagi generasi saat ini. Namun pada bahasanya, benda-benda elektronik jadul ini pernah menjadi andalan, masyarakat telah mendapatkan hiburan. Ya, perkembangan teknologi membuatnya tak lagi diproduksi. Meski demikian, puluhan peralatan elektronik yang dipamerkan dalam pameran benda kuno di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Surabaya, Jawa, Tibur ini masih terawat dengan baik. Menariknya, sebagian besar masih dapat berfungsi. Nah, peralatan elektronik tertua yang dipamerkan merupakan rakitan tahun 1920 dan termuda buatan 90-an. Barang-barang yang dipajangkan di sini, jadi saya mengingat masa lalu, Pameran ini pun menjodot perhatian pengunjung, terlebih lagi para remaja yang sudah pasti tidak mengenal benda-benda elektronik ini. Sementara pengunjung dewasa menjadikan pameran ini sebagai wisata nostalgi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, Anjus melaporkan.